Intro Bupati Sekadau Aron meresmikan Gereja Santo Petrus Tasi Sejirak Paroki Rawak Keuskupan Sangau pada Jumat 7 Juli 2023 Usai diresmikan Vicaris Jenderal, Vikjen Keuskupan Sangau, Pastor Richardus Riadi melakukan pemberkatan luar gereja dan pemberkatan dalam gereja sekaligus menyerahkan kunci gereja kepada pemimpin umat Pada kesempatan itu Bupati Sekadau mengucapkan selamat atas diresmikan dan diberkatinya Gereja Kebanggaan Umat Sejirak Dan mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang telah membantu pembangunan gereja ini Ia berharap gereja tersebut dapat difungsikan dengan baik untuk meningkatkan iman umat Bupati Sekadau Aron berharap masyarakat dapat beribadah tidak hanya di hari raya saja Tetapi setiap minggu gereja ini dapat dipenuhi dalam penguatan iman Umat di stasi sejirak bisa tetap menjaga kekompakan dalam bergotong royong Dan dengan adanya gereja baru yang sudah dibangun Umat semakin rajin ke gereja baik pada hari raya maupun hari minggu biasa Sudah diberkati dan ini merupakan gereja kebanggaan umat di stasi sejirak Walaupun tadi disampai ketua apalagi dia Ini sebenarnya bukan rehat tapi bangun baru sebenarnya Kenangkai itu cukup besar Tapi itu sebenarnya berubah baru Kalau kita beri yang sesuatu Hanya beri yang bertahan tidak di yang bisa jangka Tetapi dibanding itu semua Kita mengucapkan terima kasih Atas partisipasi yang luar biasa Baik dari Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Pak Ibu, Senjirak Kemudian para dengokor Termasuk juga teman-teman DPRD Provinsi Kelingonan Barat yang juga berpartisipasi yang luar biasa untuk pelaksanaan pembangunan kerajaan di setiap ini. Terutamalah untuk kita semua. Dan saya merasa bangga walau membuat beratian dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga kayak bukis oleh itu berintah. Tetapi itu semua perjalanan yang lancar. Yang sama tadi rakyat itu song, bukan jok. Yang rakyat itu song, bukan jok ya. Ini yang memang kita harapkan. Karena biasanya di tempat-tempat yang kami resmikan, kami ikuti sebagai pesat yang kok. Kalau song itu kuat-kuat, ini butuh apa di jam? Karena kok itu jam. Selanjutnya rincang, maju. Sobik itu dah. Kita gajak dari situ. Tetapi memang, saya berharap sebenarnya di Bupak-Ibu Tersendara ini, karena memang masih banyak kerajaan yang belum kita bantu, belum kita bantu. Dan mudah-mudahan kita akan tanya-tanya untuk kami bisa mengalokasikan kendaraan yang terbesar ke lompok kerajaan. Memang-mudahan kita bersama bahwa kerajaan di tempatkan sekarang ini harus semuanya bagus. Tetapi kadang-kadang kita terbatas sama pemerintah kita, maka kita bertahap berarti yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Sejumlahnya pagi hari ini, ibu bapak saudara dan saudari yang akan memberkati gereja yang baru di Renok ini adalah Bapak Uskup. Namun karena beliau kurang sehat, maka beliau meminta saya selaku wakilnya untuk memberkati gereja yang baru di Renok ini. Kita berdoa untuk Bapak Uskup kita supaya segera dipulihkan dari penyakit dan kesakitan yang dialaminya, sehingga memperoleh kesehatan, jiwa, dan raga agar dia mampu untuk melayani kita menjadi sang gembala di puskupan ini. Mari kita mengikuti perayaan kudus ini dengan khidmat sambil mendengarkan firman Tuhan dengan iman supaya kita dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Yahya Iskandar, Jurnal TV, melaporkan.